Gara-gara merokok di gudang penyimpanan gas LPG seorang pria meninggal dunia. Korban tersambar api saat diduga terdapat gas LPG yang bocor. Informasinya kami rangkum dengan kebakaran rumah industri sandal di Kabupaten Tangerang, Banten dalam gilas peristiwa. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan bahan sandal di sebuah rumah industri sandal di Kecamatan Palaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu Sore. Pekobaran api merambat kebangunan rumah lain hingga melutuskan lima rumah warga dan satu mobil pikap. Danru Damkar, Pos Belaraja menjelaskan kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tiga mobil pemadam kebakaran dari Pos Belaraja dan Cisoka dikerahkan dan berhasil memadamkan satu jam kemudian. Tangis keluarga korban pecah saat korban bernama Bahar Dayengnai, 20 tahun, disemayamkan di rumah duka di Jalan Tuku Umar, 13, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Selasa malam korban merokok di dalam gudang tanpa menyadari ada tabung gas yang bocor. Kebakaran pun terjadi dan menyambar tubuh korban hingga mengalami luka bakar 80%. Saat dirawat di rumah sakit korban akhirnya meninggal dunia. Polrestabes Makassar melakukan olah TKP dan menyita tabung gas yang diduga bocor dan kundung rokok yang diduga milik korban. Polisnya juga menyelidiki legalitas perizinan usaha gudang tempat korban bekerja. Bangkai paus yang terdampar di pantai Kejauhan Tambak, Surabaya akhirnya dievakuasi kami siang. Bangkai mamalia laut ini telah diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Rencananya bangkai paus akan dikubur sementara tulang belulang akan direkonstruksi untuk dijadikan wisata edukasi. Sebelumnya pada Sabtu lalu nelayan di kawasan Keputi, Surabaya menemukan bangkai paus terdampar di area hutan bakau. Diduga mamalia ini mati saat bermigrasi dari Australia. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dua remaja dikediri ditangkap keluarga saat mencuri di sebuah warung. Informasi ini kami rangkum dengan aksi pencurian di masjid yang terekam CCTV. Pelaku mengambil tas korban yang sedang tertidur setelah sebelumnya terlihat melaksanakan sholat. Dan di Depok ada seorang lansia yang tewas selesai ditusuk dengan gunting oleh tetangganya yang diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa. Selengkapnya dalam kilas kriminal. Video dua pencuri yang beraksi di dalam warung di lokasi wisata air terjun Dolo, Senin Dini Hari viral di media sosial. Pelaku membuat konten vlog saat sedang beraksi. Pelaku menggasak mie instan, tabung gas dan juga memakan ayam dagangan warung. Usai beraksi, keduanya terpergok warga yang melintas. Kasetres krim pores kediri kota AKP Tomi Prambana yang dikonfirmasi pada Rabu Siang mengatakan warga curiga dengan dua remaja yang ada di depan warung korban. Setelah diperiksa, warga mendapati bungkusan sarung yang berisi barang curia. Kedua pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan beberapa tabung gas LPG berukuran 3 kg, puluhan mie instan dan aneka jajanan. Kedua pelaku yang masih di bawah umur menjalani pemeriksaan di Upapores, Kediri Kota. Seorang pria mengambil sebuah tas milik seorang pengurus masjid di Jalan Pemuda, Kecamatan Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat, selasa lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengambil tas milik korban yang sedang tidur. Pelaku terlihat melaksanakan sholat sebelum beraksi. Korban mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 1 siang. Korban tertidur sekitar 15 menit setelah sholat zuhur. Akibat kejadian ini, korban kehilangan surat-surat kendaraan, uang tunai, serta kartu ATM. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh korban ke Polsek Citamiang. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi dari Satreskrim Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, menangkap pelaku penusukan seorang lansia yang sedang berbelanja sayuran di Jalan Bulak Barat, Cepayung, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Awalnya korban sedang berbelanja sayuran tidak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba, pelaku yang diduga penderita ODGJ, menusuk korban di bagian leher dan punggung menggunakan gunting. Usai melakukan penusukan, pelaku pun langsung kabur ke rumahnya. Keluarga korban berharap pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pihak dinas sosial pemerintah kota Depok bisa memfasilitasi pelaku untuk dirawat. Pelaku masih diperiksa di Polsek Pancoran Mas, tim liputan CNN Indonesia.